Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Wilayah Tiga Denpasar, Inyoman Gede, Wiria Jaya mengatakan, fenomena El Nino dengan prediksi sedang dan kuat terjadi di Bali dan dampaknya berkurangnya curah hujan dari Agustus hingga Desember 2015. Kedatangan musim hujan akan mundur 12 hari dari yang seharusnya. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat melakukan efisiensi penggunaan air serta antisipasi kebakaran hutan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kekeringan. Sementara hal lain yang patut diwaspadai adalah gelombang tinggi mencapai 2 meter lebih di sekitar perairan utara dan selatan Bali, NTB hingga NTT. Keringan itu cukup banyak dari Bali ya, antara lainnya kalau kita lihat di daerah Muleleng itu ada di Tejekule, di Grogkak, di Banyuko, kemudian daerah Jembrana itu ada di Melayu, kemudian di Gungkung tentunya usaha penindah. Dampak dari kekeringan juga diakui Direktur PDAM Kota Denpasar, Iputu Gede Mahaputra. Fenomena El Nino berdampak terhadap suplai kesediaan air PDAM di sumber air Sungai Ayung. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan penjaga pintu bendungan untuk menstabilkan aliran air. Di samping itu sekitar 21 sumur dalam tetap dioperasikan. Berkurangnya suplai air cukup berpengaruh terhadap pelayanan dari hari-hari biasa. Sebagai bentuk antisipasi, PDAM Kota Denpasar telah mencoba menyiapkan bak tangki dan membentuk satgas. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar memiliki bak penampungan air. Berkoordinasi dengan penjaga bendung untuk bagaimana menstabilkan aliran air ke kota Denpasar. Yang kedua tentu bagi daerah yang mengalami seperti masyarakat utara yang gangguan itu menyediakan bak penampungan air.